Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Inilah Celote Rakyat Celata. Beberapa waktu yang lalu di Instagram, kita menemukan bahwasannya ada sebuah akun penjual minuman keras yang bernama Sayap Suci. Jadi dia memposting sebuah promosi yang mengatakan kalau seseorang yang bernama Muhammad dan juga Maria mendapatkan diskon apabila hendak membeli minuman kerasnya mereka. Dan akhirnya postingan ini dihapus dan diganti dengan nama Mario dan Maria. Saya paham sebenarnya maksud dari yang bersangkutan ini adalah mempromosikan keragaman umat beragama dalam postingan Instagram tersebut. Jadi tidak sekedar promosi barang dagangannya. Tapi dia lupa kalau dalam Islam, minuman keras benar-benar diharamkan. Dan apabila ada orang yang mengaku Islam, lalu dia ternyata membeli minuman keras, ya itu udah bukan urusannya umat Islam. Tapi dengan seseorang menjadikan nama yang pasti namanya orang Islam, Muhammad itu kan nama yang tidak mungkin dimiliki oleh agama lain. Dan kalau sudah begini, berarti dia sudah menganggap remeh hukum Islam. Jadi saat postingan ini akhirnya berubah, beberapa netizen berkomentar. Seperti dari Edwildan underscore official account mengatakan, tadi bukannya Muhammad takut kena boykot. Ya sebenarnya, mau bagaimanapun juga, yang namanya umat Islam pasti akan memboykot minuman keras. Apakah itu minuman kerasnya ternyata mengundang kontroversi ataupun tidak? Lalu ada Edbid Heung. Iya, tadi sore Muhammad dan Maria mungkin lupa kalau ini Indonesia. Muhammad mau dicandain. Ya betul sekali, akhirnya kan hal ini menuai kontroversi dan hujatan dari netizen Indonesia. Salah satunya adalah dari GP Ansor. Ya untuk sekarang, saya harus mengakui kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sufyan, salah satu tokoh pentolan dari GP Ansor. Dia mengatakan, kami tidak mempermasalahkan kegiatan yang selama ini berlangsung di Holy Wings. Tapi jika itu berkaitan dengan simbol-simbol kebanggaan kami, yang digunakan untuk hal yang tidak tepat, maka kami akan bersuara lantang untuk melawan kegiatan tersebut. Ya betul, kalau misalkan memang dia sudah tidak bisa dilarang, tidak bisa dinasehati, ya mau bagaimana lagi? Selama masyarakat sekitar tidak merasa terganggu dengan apa yang dijajakan oleh Holy Wings ini, maka umat Islam sudah tidak boleh protes lagi. Sama halnya dengan umat Islam saat melihat ada sebuah negara, rumah, atau kelompok yang menjadikan minuman keras itu sesuatu yang wajar di negara tersebut. Ya umat Islam tidak serta-merta bisa memprotes hal tersebut. Dan pada akhirnya, ada enam tersangka dari staff Holy Wings yang ditangkap oleh pihak kepolisian berdasarkan kabar pada hari Jumat jam 9 malam. Keenam staff Holy Wings ini dikenakan pasal berlapis atas postingan yang telah mereka lakukan di akun Instagram Holy Wings tersebut. Saya pribadi beberapa kali pernah ditawari minum-minuman keras waktu saya belum bertobat ya. Dan saat itu, saya kerap sekali menolak minuman keras karena saya benci yang namanya tipsi. Tipsi ini adalah sebuah keadaan saat seseorang mabuk. Jadi, saat kita mabuk, lalu kita bisa sampai ke satu tempat dengan selamat walaupun tidak sadar. Lalu saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, itu berasal dari apa yang disebut alam bawah sadar kita. Dan baik alam sadar maupun alam bawah sadar adalah dua hal yang penting dalam diri manusia. Tanpa alam bawah sadar, manusia ini akan melakukan segala sesuatu dengan capek. Bayangkan saja, saat kita harus pergi ke satu tempat dan kita terus-menerus harus dalam keadaan sadar, maka ini adalah sesuatu kegiatan yang melelahkan. Tapi, dalam Islam, kesadaran seseorang itu harus dimiliki sebanyak mungkin. Jadi, kalau sebisa mungkin, kita harus tetap dalam keadaan sadar. Sadar kalau diri kita ini orang Islam. Sadar kalau diri kita ini adalah hambanya Allah. Dan sadar kalau kita ini sedang melakukan sesuatu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, di banyak buku hadis, kita menemukan kalau bab niat ini adalah bab yang pertama. Karena setidaknya saat kita hendak melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, dengan penuh perhitungan. Oleh karena itulah, para ulama zaman dulu seringkali menempatkan niat dan proses memperbaiki serta meluruskan niat ini sebagai suatu perkara yang paling utama. Contoh, saat kita hendak melakukan sholat, maka kita harus sadar dulu nih, untuk apa kita sholat. Kenapa kita sholat di waktu tersebut, dan kepada siapa kita menghadap. Nah, ini adalah proses memperbaiki dan meluruskan niat. Setelah itu, setelah sholatnya, ternyata alam bawah sadar kita mengambil alih diri kita, dan kita melakukan semuanya dengan refleks, ya insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memaafkan dan sudah memaklumi hal tersebut. Oleh karena itu, hadis gacauannya jelas, semua amalan bergantung daripada niatnya. Betul deh! Dan perkara Khomer bukan perkara yang diatur oleh Islam di awal-awal kedatangannya. Islam baru mengatur Khomer saat umat muslimin sudah hijrah ke Madinah. Dan Rasulullah sendiri merupakan sosok yang kerap minum minuman keras dan menyajikan minuman keras kepada para tamunya sebelum hukum ini diturunkan. Akhirnya turun ayat-ayat yang mengharamkan Khomer. Dan saat para sahabat serta Rasulullah mendengar kabar tersebut, orang-orang Arab yang memang rata-rata adalah ahli mabuk, mereka semua akhirnya nurut langsung dan membuang seluruh Khomer yang ada di rumah mereka, hingga kota Madinah dikisahkan saat itu banjir Khomer. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim saat mendengar ilmu-ilmu baru seputar hukum dan ilmu praktis untuk memperbaiki keimanan kita. Jadi saat ada seorang ustad yang mengatakan A, lalu kita, oh ternyata saya memang melanggar hal A tersebut. Ya kita seharusnya langsung saja berusaha nurut. Ya itulah ya perbedaan antara saya dan para sahabat yang kualitas keimanannya jauh sekali. Jadi ada tiga buah dalil yang saya akan coba angkat saat ini tentang Khomer. Yang pertama adalah Khomer dan Judi sebenarnya memiliki manfaat. Jadi dalam Al-Baqarah 219 diakui kalau Khomer dan Judi memiliki manfaat. Kita tahu banyak dewa-dewa Judi yang akhirnya kaya raya dengan melakukan Judi. Dan Khomer juga ternyata kan bisa digunakan untuk dius, untuk menghangatkan seseorang yang sedang hipotermia di area bersalju dan lain sebagainya. Tapi dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan kalau nilai manfaat dan nilai mudorotnya jauh lebih besar nilai mudorotnya. Akhirnya ini diputuskan haram oleh Allah SWT. Sehingga ini dinyatakan haram oleh Allah SWT. Ya itulah ya Allah SWT tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang baik untuk diri kita. Dan apapun yang Allah haramkan, apapun ya. Intinya dia akan memberikan sesuatu yang buruk kepada diri kita. Ya kita harus yakini itu walaupun ilmu kita mungkin saat kita mendengar hukum tersebut belum nyampe. Terus yang kedua ini adalah larangan bagi orang-orang yang sedang mabuk untuk sholat. Jadi kalau misalkan seseorang ini sedang mabuk atau sedang tipsi, dilarang untuk sholat. Ya itu dia. Balik lagi kepada apa yang saya katakan di awal video. Sebagai umat Islam sebaiknya kita melakukan segala sesuatu dengan sadar. Bayangkan saat seseorang harus melaksanakan sholat dalam keadaan tipsi. Dan yang terakhir adalah dari hadis. Dimana dijelaskan kalau homer dan minuman keras itu, segala zat yang dikandungnya ini sudah dilaknat. Sehingga orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya maksudnya yang bikinnya. Lalu orang yang minta diperaskan maksudnya bos dari orang yang memeras minuman keras tersebut saat dibikin. Lalu orang yang membawakannya maksudnya tukang deliverynya. Dan orang yang meminta untuk diantarkan, dan orang yang memakan harganya. Nah ini adalah pemegang saham dan lain sebagainya. Kita jadi ingat ya kisah dulu. Waktu di Jakarta ternyata Ahok ini menyimpan dana kota Jakarta untuk bisnis homer. Kira-kira seperti itu waktu itu. Dan ini ternyata semuanya diharamkan. Dan ini sangat detail sekali ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan homer, apapun alasannya haram untuk dilakukan. Ya mudah-mudahan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Holy Wings ini tidak terjadi kembali di masa depan. Terima kasih.